Kita mulai, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Salam siang selalu. Sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya M. Syukur dari Departemen Agronomian dan Vertikultura. Divisinya adalah Genetika dan Pemulihan Tanaman dengan topik penelitian, pemulihan untuk tanaman sayuran buah, khususnya adalah cabai, cabai hias, cabai keriting, cabai besar, dan sebagainya. Informasi lebih lanjut, Anda bisa cek di Instagram atau Twitter atau YouTube, di M. Syukur IPB channel. Nanti rekaman kuliah juga akan di-posting di sana sehingga bagi yang sinyalnya kurang baik akan bisa mengulang kembali materi yang diberikan pada hari ini. Baik, selama empat kali pertemuan ke depan saya diberi amanah untuk menyampaikan dua bab yang pada hari ini adalah, hari ini dan minggu depan adalah tentang pembiakan tanaman. bagi yang ingin ada pendalam lebih lanjut, ingin bertanya, silakan langsung dibuka audionya dan tanyakan bagian yang ingin diperjelas. Nah, lingkup dari materi ini untuk dua kali pertemuan adalah reproduksi, kemudian pembiakan seksual dan aseksual, sertifikasi benih dan bibit tanaman. Di mana setelah mengikuti dua kali pertemuan ini Anda dapat menjelaskan tentang pembiakan tanaman baik secara seksual maupun aseksual. Dan juga dapat menjelaskan produksi bahan tanaman apakah itu benih atau bibit. Nah, reproduksi pada tanaman itu adalah rangkaian proses pelestarian dan pelipat gandaan mulai dari sel sampai ke organisme. Jadi, diawali dengan pelipat gandaan sel, kemudian selanjutnya adalah melalui mekanisme tertentu adalah pelipat gandaan organisme. Yang tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan keberadaan spesies agar tidak punah. Spesies itu akan tetap ada dari generasi ke generasi dengan cara menghasilkan bagian-bagian tanaman yang bisa diperbanyak. Jadi, misalnya buah atau biji. Jadi, sebetulnya tanaman menghasilkan buah itu adalah dalam rangka mempertahankan keberadaan spesies. Melalui pertambahan jumlah untuk memelihara sifat-sifat penting tanaman yang penggunaannya merupakan dasar dari perbanyakan tanaman, baik itu melalui seksual maupun aseksual. Jadi, kalau melalui seksual itu menggunakan biji hasil penggabungan jantan dan gamet petina, sedangkan aseksual itu menggunakan bagian-bagian organ yang lain maupun langsung sel-sel somatik, misalnya pada kultur jaringan, yaitu langsung menggunakan bagian-bagian sel organ maupun bisa langsung menggunakan sel. Reproduksi ini diawali dari penggandaan atau replikasi DNA yang kemudian dilanjutkan dengan pembelahan sel. Jadi, sebetulnya diawali dengan pembelahan sel dan pembelahan sel itu diawali dengan penggandaan atau replikasi DNA pada fase intervase. Pada fase intervase khususnya adalah fase S, dimana sintesis itu DNA dibuat menjadi dua kali lipatnya sebelum masuk ke fase profase, metafase, maupun anafase dan telofase. Jadi, reproduksi DNA itu dilakukan pada intervase khususnya adalah fase S. Nah, sistem penggandaan DNA ini merupakan penggandaan informasi genetik untuk pelestarian suatu organisme tanaman, jadi genetik preservation. Informasi genetik itu ada pada DNA. Dengan menggandakan DNA, lalu kemudian dilanjutkan dengan penggandaan sel, itu artinya melestarikan keberadaan DNA. Dengan melestarikan keberadaan DNA, maka berarti melestarikan informasi genetik. Sistem penggandaan DNA sendiri memanfaatkan enzim tertentu yang disebut dengan DNA polimerase yang membantu pembentukan ikatan antara nukleotida-nukleotida penyusun polimer, yang mana proses replikasi DNA ini bisa juga dilakukan secara in vitro, yang sekarang sangat letop dalam proses yang disebut dengan reaksi berantai polimerase atau PCR. Jadi reaksi PCR sesungguhnya adalah memperbanyak DNA, sehingga bisa diidentifikasi, karena jumlahnya banyak, bisa diidentifikasi kira-kira apa saja yang ada pada DNA tersebut. Kalau misalnya ternyata rantai itu merupakan kode tertentu dari suatu virus, dengan dilakukan proses PCR, maka akan teridentifikasi kira-kira apakah itu bagian dari virus atau bukan. DNA atau yang disebut dengan dioksiribonukleotasid, atau disebut dengan asam dioksiribonukleot, adalah makromolekul esensial bagi semua makhluk hidup yang terdiri dari materi yang membentuk kromosom. Jadi kromosom itu terbentuk dari DNA. DNA menyimpan dan menjadi informasi konstruksi dari DNA, yaitu instruksi genetiknya setiap organisme. DNA itu bisa menjadikan gen. Gen misalnya ada bagian yang disebut dengan open reading frame, kemudian promotor dan terminator. Jadi jika DNA itu ada bagian promotor, open reading frame, terminator, maka DNA itu berupa gen yang menyandikan informasi genetik. Artinya ada juga sebagian dari DNA yang bukan merupakan gen. Tidak semua DNA itu menyandikan gen. Jadi gen itu adalah disandikan oleh DNA tertentu. Tetapi tidak semua DNA itu membentuk gen. DNA yang merupakan gen itulah yang merupakan blueprint, di mana kode kehidupan setiap makhluk hidup itu tercatat di dalam sel. Semuanya berbasis pada DNA. Semua proses kehidupan ini ada pada DNA tersebut. Jadi senyawa-senyawa yang dihasilkan oleh makhluk hidup itu dikode di DNA. Bagaimana DNA itu merespon. Merespon sebagai contoh, pada saat tanaman sudah dewasa, buah-buahan misalnya, merespon perubahan lingkungan, kekeringan misalnya, yang cukup panjang, sebulan atau dua bulan, maka DNA-DNA yang berada di dalam sel itu akan diberi informasi oleh bagian dinding terluar dari tanaman. Misalnya akar. Dia akan mendeteksi bahwa ada kekurangan air atau ada permasalahan yang mengancam kehidupan. Maka informasi ini akan diteruskan ke bagian DNA. Dan ini terus secara informasi itu diteruskan sampai ke bagian titik tertentu di bagian pucuk, di mana kode itu akan diterjemahkan sebagai harus membentuk buah atau membentuk biji. Kenapa dia membentuk biji? Karena dia mendeteksi bahwa ada permasalahan lingkungan yang kalau itu tidak selesai permasalahannya akan mengancam kehidupannya. Jadi maka langsung DNA akan menginstruksikan pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis itu akan membentuk bunga, bunga akan membentuk biji, dan biji itu akan melanjutkan keturunannya kalau ternyata lingkungan akan ekstrim dan menyebabkan kematian. Sesungguhnya tanaman itu bisa mendeteksi perubahan lingkungan yang mengancam kehidupannya. Atau kalau tanaman itu semusim, misalnya padi itu kan tanaman semusim, maka akhir dari kehidupannya dia akan selesai, akan mati, dia akan menghasilkan biji untuk proses selanjutnya. Pada fase-fase itu DNA akan terekspresi, DNA yang mengkode bunga akan terekspresi, membentuk bunga melalui pembelahan meiosis, dan lain sebagainya. Jadi selagi semua aktivitas kehidupan kita di dalam sel itu adalah tersimpan pada DNA. Informasi tentang DNA yang sangat fenomenal itu adalah ketika ditemukannya struktur rantai ganda oleh James Watson dan Francis Crick pada tahun 1960-an. Dan kedua orang ini mendapatkan hadiah Nobel akibat penemuan itu. Dengan adanya penemuan ini, maka pemahaman orang, ilmuwan tentang DNA menjadi sangat clear, sangat jelas. Yang berikutnya muncul yang disebut dengan rekayasa genetika. Muncul yang disebut dengan genetika molekuler berbasis DNA. Yang sekarang ini juga kekinian adalah genom editing. Mengedit-edit genom. Jadi tonggaknya adalah ditemukannya struktur DNA double helix oleh Watson dan Crick. Di mana DNA itu terdiri atas dua rantai polinukleotida yang saling berkaitan yang membentuk helix ganda. Pasangan-pasangan tertentu, adenin, timin, guanin, sifrasin, itu basa-basa nitrogen, yang kemudian dirangkai dengan gula pentosa dan bungkus pospat. Penggandaan makhluk hidup ini tadi saya katakan diawali dengan penggandaan sel dan penggandaan sel diawali dengan replikasi DNA. Ini teori replikasi DNA adalah semi-konservatif menurut Okosaki di mana ada satu utas merupakan utas cetakan atau template sementara utas yang lain itu adalah utas baru. Jadi ada dua, ada utas cetakan dan atas utas baru. Dan perjalanannya, bagaimana cara dia mereplikasi, ini bisa kita lihat di video berikut ini. Jadi pengkodean, pencetakan DNA itu mengikuti DNA template itu jalur 35 yang di atas, kemudian DNA baru itu 53, dari 5 ke arah 3. 53 dan 35 itu adalah gula pospatnya. Jadi 53 sehingga bagian bawah, karena di sini ada 53, dia harus dari 5 ke 3 seperti ini. Sehingga terlihat replikasi DNA seperti bolak-balik. Ini adalah DNA polimerase, dimulai dari sini. Ini adalah memasang-masangkan DNA template, DNA baru yang di bawah ini. saya katakan tadi dari 5 ke 3. Sehingga bagian bawah ini, karena harus dari 5 ke 3 itu, dia harus posisi terbalik. Ini terjadi pada saat interfase. Pada kromosom, pada saat interfase fase S, di mana DNA menjadi dua sister kromatik. Ada utas cetakan di bagian luar, ada utas yang baru di bagian dalam, didasarkan kepada utas cetakan ini. Kecepatan melakukan replikasi ini tergantung dari yang disebut dengan origin of replication. Ada titik-titik untuk melakukan replikasi. Jadi replikasi itu membuka ini, kemudian menjahit di bagian belakang, memasangkan basa-basa nitrogen, kemudian ditutup, sehingga dia pas. Kalau dia belum pas, maka diperbaiki dulu, sebelum lanjut pada proses berikutnya. Ada pertanyaan? Lalu bagaimana alur hidup tanam? Mulai dari tanaman dewasa, sampai tanaman dewasa lagi. Itu adalah siklusnya. Jadi diawali dengan pembelahan meiosis. Tanaman dewasa membelah secara meiosis, kemudian dari pembelahan meiosis itu dilanjutkan dengan menghasilkan gamet jantan dan gamet betina. Utik dan polen. Gamet jantan akan menjadi polen. Nah, kemudian terjadi penyerbukan. Ini hal yang umum ya. Yang umum itu adalah, jadi dia dipenyerbukan oleh gamet jantan ke betina. Jadi polen itu jatuh di kepala putik, lalu kemudian kepala putik akan berkecambah. Polen di kepala putik itu akan berkecambah. Dan kecambah itu menuju ke tempat pembuahan. Setelah itu terjadi penggabungan gamet jantan dan gamet betina yang disebut dengan pembuahan. Setelah selesai terjadi pembuahan, maka akan menjadi zigut. Dan zigut akan menjadi biji. Kemudian biji berkecambah menjadi tanaman dewasa. Jadi ini adalah satu siklus tanaman yang umum. Jika tanaman itu perbanyakannya melalui biji dari penggabungan gamet. Tidak melalui hasil vegetatif. Dengan cara yang sama tadi, ini adalah lingkaran hidupnya. Jadi ini tanaman dewasa. Kemudian dari tanaman dewasa, ini ada sel telur di sini sebagai alat kelamin betina. Kemudian di sini ada polen sebagai alat kelamin jantan. Di mana polen ini mengandung sperma. Kemudian polen ini jatuh di kepala putih. Kemudian berkecambah. Dan sel sperma ini akan bergabung dengan sel telur. Terjadilah pembuahan. Dan kemudian hasil dari pembuahan itu akan membentuk embryo. Karena pembuahan itu ada dua, double fertilization namanya. Satu betina, satu jantan itu nanti disebut dengan embryo. Dua betina dan satu jantan itu adalah menjadi endosperum. Jadi cadangan makanan bagi embryo tersebut. Dan kemudian menjadi biji. Biji ini tumbuh menjadi tanaman. Itu adalah satu siklusnya. Jadi dari siklus itu adalah siklus seksual. Sementara siklus yang lain itu melalui aseksual. Sehingga tipe perbanyakan tanaman itu ada yang seksual, ada yang aseksual. Seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi dari tanaman induk itu apakah terjadi penyerbukan? Penyerbukan sendiri. Atau silang dari bunga-bunga yang terbentuk, kemudian terjadi pembuahan, biji, dan tanaman baru. Ini yang tadi saya sampaikan. Atau dari jaringan vegetatif. Organ, apakah itu batang, kemudian pucuk, bahkan daun. Ada juga tanaman yang bisa diperbanyak dengan daun. Atau dengan akar. Lebih banyak dengan akar juga bisa. Stek batang, stek pucuk, stek akar misalnya. Atau disambung. Ada batang bawah, ada batang atas. Ini biasa digunakan untuk membuat bibit tunggul. Karena batang bawahnya tahan terhadap cekaman lingkungan di tanah. Batang atasnya mempunyai produktivitas yang baik. Produktivitas yang tinggi dan kualitas yang baik. Itu sambung. Bisa juga okulasi. Kulasi mirip dengan sambung. Atau bisa menggunakan kultur jaringan. Kalau kultur jaringan ini bisa menggunakan bagian tanaman yang tidak terlalu besar. Bahkan bisa hanya sel saja bisa diperbanyak melalui kultur jaringan. Perbanyakan vegetatif itu juga bisa menggunakan biji apomixis. Jadi saya katakan tadi, biji itu dikatakan sebagai perbanyakan seksual. Kalau biji itu merupakan hasil penggabungan gamet jantan dan gamet betina. Kalau tidak ada penggabungan gamet jantan dan betina, maka itu disebut dengan biji apomixis. Itu adalah perbanyakan vegetatif. Misalnya pada manggis. Manggis itu meskipun diperbanyak menggunakan biji, tetapi itu adalah vegetatif. Karena tidak ada pembuahan, tidak ada penggabungan gamet jantan dan gamet betina. Sehingga biji manggis itu bisa dipotong. Potong dua, potong tiga, dan dia akan tumbuh. Kemudian dari jaringan vegetatif tersebut, alami maupun buatan ini menjadi tanaman baru. Kalau alami itu stolon misalnya, kemudian ungi lapis, ungi batang, itu adalah alami. Sementara buatannya dari contohan ini, maka menjadi tanaman baru yang sama persis dengan induk. Jadi cara ini sering digunakan untuk melestarikan sifat-sifat yang baik dari tanaman. Jadi kalau mangga itu manis, untuk mempertahankan agar buahnya manis, itu diperbanyak secara vegetatif. Dengan stek, sambung, ataupun untuk jaringan. Kalau ditumbuhkan melalui biji, karena biji penggabungan gamet jantan dan betina, ada kemungkinan ada segregasi. Sehingga tidak bisa menjamin turunan dari mangga tersebut akan manis. Bisa jadi menjadi tidak manis karena penggabungan gamet jantan dan betina tadi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apakah masih mendengar saya? Masih, Pak. Ini apomixis. Pada manggis tadi contohnya, apomixis itu adalah reproduksi aseksual, proses reproduksi tanpa terjadinya penggabungan gamet betina dan gamet jantan pada tumbuhan. Melalui biji. Tetap melalui biji, tetapi tidak dalam penggabungan gamet jantan dan betina. Contohnya manggis tadi. Atau juga pada yang disebut dengan poliembryonik. Ada lebih dari satu embryo. Ini pada berbagai tanaman, contohnya jeruk, alpukat. Itu sering terjadi kecambah itu tumbuh lebih dari satu pada satu biji. Ini kalau Anda berjumpai misalnya, alpukat itu ditanam dan bibit yang tumbuh pada satu biji itu lebih dari satu, maka berarti itu disebut dengan poliembryonik. Poliembryonik ini, kalau dia dua bibit, satunya adalah hasil penggabungan gamet jantan dan betina, satunya lagi adalah apomixis. Itu berkembang dari sel-sel yang tidak dibuahi. Sel-sel yang di luar, sel telur. Ini sering terjadi. Bahkan bisa sampai 60%. 60% dari biji jeruk, itu adalah poliembryonik. Sebenarnya kita bisa identifikasi yang pertumbuhannya cepat. Itu adalah yang dari penggabungan gamet jantan dan betina yang pertumbuhannya lambat. Kalau ada dua bibit tadi, maka itu adalah dari vegetatif. Ini contohnya. Ini pada jeruk. Jadi satu biji ini ada beberapa bibit yang tumbuh. Maka salah satu ini adalah hasil penggabungan gamet jantan dan betina. Yang lainnya adalah vegetatif. Kalau ada tiga, berarti hanya satu yang penggabungan gamet jantan dan betina. Dua lainnya adalah vegetatif. Saya katakan tadi, pada jeruk ini bisa sampai 60% yang bijinya lebih dari satu. Karena dua itu adalah vegetatif, maka berarti yang dua itu sama persis dengan induknya nantinya. Kualitasnya sama persis dengan induknya. Sementara satu itu adalah gabungan dari jantan dan betina yang mungkin saja akan terjadi yang disebut dengan segregasi. Perbedaan-perbedaan akibat dari penggabungan gamet jantan dan betina. Silakan kalau ada yang tanya. Saya izin bertanya, Pak. Silakan, Mas Fauzan. Untuk tanamannya itu sendiri, ada kelihatan beda secara nampaknya enggak apa? Dari yang apomixis tadi sama yang seksual itu, Pak. Ya. Makasih, Mas Fauzan. Bagus pertanyaannya. Apakah ada perbedaan penampilan antara tanaman yang seksual dengan yang apomixis? Apomixis dari bidik yang sama. Secara umum, perbedaannya adalah dari kecepatan. Kecepatan berkembang itu biasanya yang seksual itu lebih cepat. Tumbuhnya. Jadi kalau satunya cepat, satunya agak lambat, yang cepat itu biasanya dari seksual. Sehingga kita bisa seleksi. Yang seksual tidak kita pakai. Kalau kita mau manfaatkan apomixis, kita tahu bahwa apomixis itu sama persis dengan hidupnya. Artinya kita sama dengan kalau melakukan stek, melakukan cangkok, dengan hidupnya. Tapi ini melalui biji. Istimewanya apa melalui biji? Istimewanya adalah dia punya akar tunggang. Kekuatannya bagus. Sementara kalau stek atau cangkok, itu dia tidak punya akar tunggang. Dia gampang sekali terpengaruh oleh lingkungan. Kalau keringan sedikit, bisa menyebabkan kematian. Jadi karena dia akar tunggang, maka dia bagus. Padahal dia secara vegetatif. Sehingga perbanyakan melalui poli embryonik tadi, itu sering dilakukan orang. Lakukan orang dengan cara mengidentifikasi tadi. Bahwa yang cepat pertumbuhannya itu adalah yang seksual, yang lambat, itu yang aseksual. Kalau ciri-ciri yang lain sangat spesifik. Tergantung dari pola segregasinya. Bisa saja warna batangnya berbeda. Tidak bisa karena seksual itu gabungan jantan mutina sehingga menunjukkan perform batang yang berbeda. Bisa seperti itu. Satunya hijau, satunya agak coklat. Itu terjadi pada alpukat yang saya amati. Bisa hijau dan coklat. Tapi itu sangat spesifik. Tidak bisa kita. Kadang juga tidak berbeda warnanya kalau ternyata tidak ada segregasi daripada warna batang. Tentu nanti pada akhirnya, secara umum, kualitasnya akan berbeda. Karena dari biji itu tergantung dari gen-gen yang ada di situ. Bisa jadi menjadi berbeda sama sekali penampilannya. Berbeda sama sekali penampilannya. Saya pernah bawa biji serikaya dari Taiwan. Serikaya-nya serikaya jubu. Besar sekali. Nyampe ke sini, serikaya-nya menjadi serikaya unyil. Kecil-kecil. Ada yang daunya lebar. Ada yang daunya lancip. Karena diperbanyak dengan biji. Sangat berbeda dengan induknya yang diperbanyak secara vegetatif. Kalau mampu kita mengidentifikasi adanya apomisis itu, itu merupakan keunggulan. Jadi kalau saya katakan tadi, kalau diadaan 60 persen sifat apomisisnya, berarti kemungkinan kita perbanyakan vegetatif lebih mudah kalau dia punya apomisisnya. Yang penting kita bisa mengidentifikasi mana yang seksual, mana yang apomisis. Itu saya kira, Mas Fauzan. Terima kasih, Pak. Ada lagi pertanyaan lain? Silahkan. Saya izin bukannya, Pak. Silahkan, Mbak Puja. Kan tadi dalam satu bujit ada suja gitu loh, Pak. Banyak gitu. Yang tembong gitu. Nah, itu kemungkinan tumbuhnya itu sama nggak, Pak? Maksudnya dalam berbuah nanti kan ada yang nggak bisa berbuah. Nah, kalau untuk itu tuh bisa berbuah semua nggak, Pak? Saya berbuah semua gitu. Oke, terima kasih, Mbak Puja, pertanyaannya. Nah, tiga tadi. Kalau dia tiga ya. Satu itu yang tidak jelas. Tidak bisa dijelaskan apakah seperti apa dia. Satu, yang tadi seksual. Itu tidak bisa karena tergantung dari jantan dan putinan. Sementara dua, ini sama persis dengan induknya. Kalau induknya manis, dia akan manis. Kalau induknya besar, dia akan besar. Kalau induknya asam, dia akan asam. Sama persis dengan induknya dan penampilnya akan sama persis. Karena dia diperbanyak secara vegetatif. Itu yang saya katakan tadi. Lebih mudah kita perbanyakkan vegetatif melalui apemoksi itu. Karena tanamannya menjadi kuat. Tetapi mempunyai penampilannya sama persis dengan induknya. Oleh karena itu, sedini mungkin, tadi pertanyaan Mbak Fauzan, bagus sekali kita bisa bedakan mana yang seksual, mana yang aseksual. Kalau itu bisa kita bedakan dengan jelas. Maka kita bisa tanam menggunakan biji. Tetapi lalu kita seleksi mana yang komisisan dan bukan. Dan mempunyai penampilan yang sama persis dengan induknya. Kita lanjutkan dengan reproduksi seksual. Reproduksi seksual itu cara yang paling umum untuk membiarkan tanaman menyebuk sendiri. Yang disebut dengan self-pollination. Tanaman menyebuk sendiri contohnya adalah padi itu menyebuk sendiri. Kacang menyebuk sendiri. Kacang-kacangan semua menyebuk sendiri. Apa itu menyebuk sendiri? Menyebuk sendiri itu adalah jatuhnya pollen ke kepala putih dari tanaman itu sendiri. Karena letak pollen dan kepala putihnya berada pada satu bunga. Letak pollen dan kepala putihnya sangat berdekatan. Maka peluang terjadi penyebuk sendiri sangat besar. Itu ada pada tanaman padi tadi. Padi, kacang tanah, kacang hijau, semua kacang-kacangan. Sementara kalau misalnya alat kelamin jantan dan benih terletak pada bunga yang berbeda. Atau malah pada tanaman berbeda. Kalau pada tanaman berbeda misalnya adalah salak di tanaman berbeda. Maka kemungkinan penyebukan sendirinya kecil. Karena jantan dan betinanya berbeda tanaman. Dia dibantu oleh angin atau serangga. Maka itu disebut dengan menyebuk silang. Contoh tanaman menyebuk silang tentu dari salak, kelapa sawit. Jagung juga menyebuk silang karena jagung. Meskipun alat kelamin jantan dan betina pada satu tanaman, tapi terletak pada bunga yang berbeda. Tongkol itu adalah bunga betina. Sementara rambut itu bunga betina. Sementara yang di atas, bunga yang di atas itu adalah bunga jantan. Silp. Jadi ada bunga jantan di bagian atas polennya. Bunga betina itu yang rambut-rambut itu. Itu bunga betina. Jantan dan betina terletak pada bunga yang berbeda, menyebukkan dia menyebuk silang. Jadi juga digunakan untuk tanaman menyebuk silang. Seperti jagung, kelapa sawit. Ada juga tanaman menyebuk silang yang tidak bisa diproduksi secara seksual. Atau jarang diproduksi secara seksual. Misalnya tangga, durian itu vegetatif lebih banyak. Karena keuntungan vegetatif itu lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan biji. Ada tanaman yang juga merupakan satu-satunya cara yang mungkin dan praktis digunakan. Yaitu contohnya jagung, kedele, kacang tanah, padi. Dia satu-satunya cara adalah perbanyakan seksual. Menggunakan biji. Kedele tidak bisa menggunakan stek. Kecang tanah, padi bisa menggunakan ratun. Tapi tidak umum karena menggunakan biji yang lebih baik. Berbanyakan menggunakan biji, mempunyai keuntungan, yaitu cara yang paling murah. Mudah dalam penyimpanan jangka waktu lama. Itu untuk yang namanya benih ortodoks. Benih ortodoks itu benih yang kalau dikeringkan, itu dapat disimpan. Benih jagung misalnya dapat disimpan. Benih padi itu dapat disimpan dan harus dalam keadaan kering. Kurang dari 10% kadar airnya. Ini yang paling mudah, paling murah. Nyimpennya. Memperbanyaknya paling mudah. Sebenarnya kalau benih rekal sitran itu tidak bisa disimpan. Jadi misalnya benih durian, benih mangga, benih nangka. Itu adalah benih rekal sitran. Nyimpannya harus dalam keadaan lembab. Tidak boleh dia kadar airnya kurang dari 20%. Dia akan mati. Jadi dia untuk tanaman seperti itu harus segera dikecambahkan. Jadi kalau Anda punya selesai makan nangka, kalau ingin nangka itu ditanam, segera ditanam. Tidak bisa dikeringkan dan disimpan. Tidak bisa. Itu keuntungannya. Kelemahannya adalah pada tanaman-tanaman yang heterozigut, heterozigut itu abu serakcil contohnya, akan terjadi segregasi. Sehingga tidak identik lagi. Tidak identik dengan tetuanya. Tidak sama dengan tuanya. Segregasi menyebabkan anaknya tidak sama dengan tetuanya. Dan memerlukan waktu yang lama untuk berbuah tanaman tahunan misalnya. Durian itu kalau dari biji bisa 7 tahun sampai 10 tahun. Apalagi duku bisa 10 sampai 15 tahun. Tapi dengan vegetatif, dengan populasi, maka 3 tahun sampai 5 tahun dia sudah mulai berbuah. Jadi dengan cara vegetatif akan mempercepat buah, tapi dengan cara biji ini akan lebih lama. Untuk kentang, ini contohnya tahun pertama ditanam dengan biji, bukan hanya tidak seragam, tapi juga tidak akan menghasilkan umbi besar. Jadi kentang itu kalau dia melalui biji, tidak akan berumbi besar. Dijadikan umbi dulu, umbinya sebesar kelereng, misalnya baru ditanam pada beriode berikutnya, menghasilkan umbi yang besar. Jadi kentang diperbanyak secara vegetatif. Jadi kalau diperbanyak dengan biji, dia akan tidak besar, dan akan mempunyai penampilan yang berbeda-beda. Baik bentuk, ukuran, maupun warna umbi. Reproduksi eksesual ini pada tanaman didahului dengan pembentukan gamet jantan dan betina. Pembentukan gamet ini tadi saya katakan diawali dengan pembelahan miosis yang menghasilkan reduksi kromosom. Jadi pembelahan miosis itu akan mereduksi kromosom menjadi separohnya. Ini sangat penting pembelahan miosis, karena dengan pembelahan miosis, maka jumlah kromosom akan menjadi separohnya. Ketika terjadi penggabungan gamet jantan dan betina, maka jumlah kromosom akan utuh kembali. Kalau tidak ada pembelahan miosis, maka tidak ada reduksi kromosom. Kalau tidak ada reduksi kromosom, maka jumlah kromosom makhluk hidup itu akan berlipat-lipat. Setiap generasi itu dua kali lipat, dan seterusnya tidak akan mampu bertahan lagi karena jumlah kromosom banyak. Bisa dibayangkan misalnya pada kromosom manusia yang 23 pasang, sejak Adam sampai sekarang masih terpertahankan 23 pasang itu. Dengan adanya pembelahan miosis. Pembelahan miosis akan mereduksi jumlah kromosom menjadi separohnya, sehingga terbentuklah gamet jantan dan betina, penggabungan gamet jantan dan betina itu yang akan mengembalikan jumlah kromosom. Ini dasar pembelahan miosis itu adalah dasar dari reproduksi seksual. Jumlah kromosom sel anak ini separoh dari sel kromosomnya. Jadi kalau misalnya jumlahnya 14, maka dia akan menjadi 77, jumlahnya 2 akan menjadi 21, jumlahnya 24 itu akan menjadi 12. Kelanjutan dari pembelahan miosis ini dilanjutkan dengan pembentukan gamet. Ini adalah contoh pembelahan miosis. This diploid cell contains two sets of two kromosoms. Miosis is preceded by DNA synthesis. Each kromosom is replicated. Homologous kromosoms associate. Crossing over occurs between non-sister chromatids. Each pair of homologous kromosoms line up at the equatorial plane. Non-sister centromere is attached to spindle fibers from opposite poles. The chromosomes are pulled toward the poles and homologous chromosomes are separated. Meiosis I results in two cells. Meiosis II is similar to mitosis. The pairs of sister chromatids line up at the equatorial plane. The sister chromatids separate as they are pulled toward opposite poles. Overall, the two divisions of meiosis produce four cells, each containing the haploid number of kromosoms. Nah, ini sebut dengan haploid number. Jumlahnya adalah separoh dari kromosom separoh dari jumlah kromosom set induknya tadi. Dari 4 menjadi 2. Nah, ini yang sebut dengan reduksi kromosom. Selain itu, pembelahan meiosis juga menyebabkan keragaman baru. Adanya pindah silam, itu keragaman baru. Adanya segregasi, itu keragaman baru. Kalau ada absar, absar A kecil menjadi absar ke atas, A kecil ke bawah. Sehingga pada saat penggabungan gamet jantan dan betina akan terjadi rekombinasi-rekombinasi baru. Jadi pembelahan meiosis selain reduksi kromosom juga meningkatkan keragaman. Sehingga setiap turunan dari anaknya kepada manusia tidak ada satupun yang sama. Ada pertanyaan? Nah, setelah pembelahan meiosis itu menjadi haploid tadi, jumlah kromosomnya separoh. Kemudian dilanjutkan dengan proses pembentukan gamet. Baik itu gamet jantan maupun gamet betina. Kita lihat ini proses pembentukan gamet jantan. Ini di dalam antera. disebut dengan sel induk mikrospora diploid atau mikrosporosid. Membelah secara meiosis 1 dan menghasilkan sepasang sel haploid tadi. Pada meiosis 2 menghasilkan 4 mikrospora haploid yang berlompok menjadi tetrat. Dan kemudian setiap mikrospora akan mengalami karyokinesis pembelahan inti. Jadi, dari 4 mikrospora itu setiap mikrospora nanti akan melakukan pembelahan secara mitosis. Pembelahan inti. Sehingga menghasilkan 2 inti yang haploid. Yaitu 1 inti dinamakan inti saluran serbuk sari polencup dan 1 inti generatif. Jadi, 1 mikrospora dari pembelahan meiosis tadi menghasilkan 4. 4 itu masing-masing akan melakukan pembelahan. 1 adalah inti serbuk sari 1 inti generatif. Dengan demikian, maka polen itu terdiri atas sel tabung yang sel vegetatif dan sel generatif tadi. Karena ada pembelahan tadi. Kemudian inti generatif ini membelah secara mitosis tanpa disertai sitokinesis dan terbentuklah 2 sel sperma. jadi tapi dia tidak sitokinesis masih dalam terikat masih dalam satu kesatuan. Jadi kenapa dia masih belum terpisah? Ini karena ketika terjadi pembuahan ini dia harus atau ketika terjadi perkesambahan ini dia harus bergerak mendekati sel betina sel telur yaitu keduanya terjadi pembelahan terjadi pembuahan ganda. Karena terjadi pembuahan ganda nanti kita akan lihat prosesnya maka keduanya harus dalam waktu yang hampir bersamaan tidak boleh terlalu berselisih jauh. Karena kalau sel telur sudah bertemu dengan sel sperma dia akan tutup pintu. Semua ditutup semua akan dianggap selesai prosesnya dan selanjutnya adalah perkembangan buah. Jadi kalau misalnya satu sel sperma itu terlalu jauh jaraknya pintu sudah ditutup nanti dia tidak akan membuahi yang akan menjadi endosperma. Jadi polen terdiri atas dua inti sel sperma generatif dan satu tabung polen vegetatif. Jadi ini tabung polen ini dua inti sel sperma. Kemudian yang berikutnya adalah proses pembentukan gametina. Di dalam ovul ini sel induk megaspora jadi kalau tadi adalah sel induk mikrospora maka yang betina ini adalah sel induk megaspora. Ini membelas secara meiosis menghasilkan empat sel megaspora yang haploid. Bedanya tadi kalau yang mikrospora empat-empatnya akan menjadi polen sementara kalau sel gamet ini tiga sel akan terdegradasi jadi empat sel megaspora yang dihasilkan tiga sel terdegradasi satu sel berkembang lebih lanjut menjadi kantung embryo embryosak. Satu sel berkembang lebih lanjut menjadi kantung embryosak dan satu sel sel tersebut membelas secara mitosis sebanyak tiga kali. Pembelaan pertama ini menghasilkan dua inti sel pembelan kedua menghasilkan empat inti sel dan pembelan ketiga menghasilkan lapan inti sel jadi dari satu sel ini akan membelah sebanyak tiga kali pembelan pertama menjadi dua dan kedua dari dua menjadi empat kembaraan ketiga dari empat menjadi lapan. Lalu posisi lapan tadi ini ada tiga kelompok kelompok satu terdiri atas satu sel telur dan dua inti sinergik yang di dalam kantung embryo terletak di bagian ujung dekat mikropil dekat lubang tempat masuknya nanti sel sperma kelompok kedua terdiri atas dua inti polar terletak di bagian tengah dari kantung embryo dan kelompok ketiga terdiri atas tiga antipodal terletak di bagian ujung lainnya dari kantung embryo yaitu pada jarak yang paling jauh dari inti sel telur dan mikropil jadi kalau kita lihat gambarnya ini dari satu menjadi delapan satu menjadi empat ini haploid dari empat ini tiga ini akan hilang dan satu ini akan menjadi sel indok omega spora satu ini akan membelah sebanyak tiga kali sehingga menjadi delapan dan delapan posisinya adalah tiga di sini ini inti sel telur dua yang adalah sinergik sebagai pendamping ini adalah inti polar dan ini adalah sel antipodal tiga-tiganya ya ada pertanyaan? Anda tidak tanya kenapa posisinya harus begitu ya? kenapa harus delapan kenapa enggak tiga saja? ada enggak Anda menanyakan seperti itu ya? kenapa tidak delapan kenapa menjadi delapan kenapa enggak empat yang akan dibuai cuma satu disini ini cuma dua jadi yang dibuai cuma tiga ya teman-teman semua yang dibuai cuma tiga satu ini sama dua ini yang disebut dengan pembuahan ganda satu sel telur dan dua sel akan menjadi adas perak jadi mirip ini adalah hajatan orang jadi pernikahan itu kan ada ada pagar ayu gitu ya ada yang mendampingi pendamping pengantin seperti ini juga jadi titik-titik ini misalnya sel sinergik ini gak ada gunanya sel antipodal juga gak ada gunanya dia hanya meramaikan sel sinergik ini satu ada gunanya itu akan melebur disini untuk melancarkan jalan melancarkan jalan untuk bertemunya inti sel telur dengan inti sel sperma jadi dia pendamping mempelai wanita disini yang mana kalau terjadi penyerbukan ini saya akan contohkan ini ya contohkan dulu prosesnya biar nanti kita lanjutkan kalau sudah terjadi sudah faham tentang proses penyerbukan ini double fertilization flowering plants undergo a unique reproductive process where there are two fertilization events this double fertilization event occurs between the male reproductive organ the male gametophyte and the female reproductive organ the female gametophyte before the fertilization event can occur the ovule has to undergo some changes at present the ovule contains one reproductive cell ini pembelahan meiosis satu menjadi dua dua menjadi empat ini pembelahan meiosis ya reduksi kumus ini tiga akan hilang satu akan membelah secara mitosis menjadi dua dua akan membelah menjadi empat empat membelah menjadi delapan nah kemudian dia akan bergerak ke posisinya masing-masing tiga di sini dua di tengah tiga di ujung posisi ini berarti dia kodenya biasanya terletak pada di kepala putik itu sudah siap ya bahwa dia sudah ada siap untuk menyambut pollen ya ada semacam cairan yang lengket itu acara cairan gula ya berarti posisi di sini sudah siap untuk dibuahi nah di lain pihak ini adalah pollen grain nah ini ya jadi ada satu inti sel vegetatif ada dua inti sel generatif nah ini adalah penyerbukan penyerbukan itu adalah jatuhnya pollen di kepala putih itu disebut dengan penyerbukan dimana biasanya kepala putihnya sudah menyiapkan makanan untuk pollen berkecambah tentu ya pada tanaman tertentu ditanya dulu nih KTP-nya yang siap nikah ini KTP-nya masih bujangan atau sudah tidak lagi gitu ya masih saudara atau tidak itu biasanya kalau misalnya dia masih saudara kalau dia punya mekanem sel incompatibility misalnya pada bumi jalar maka dia tidak diberi makan dikeringkan pollennya karena ada dianggap masih saudara enggak boleh kawin saudara pada ubicalar disebut dengan self incompatibility ketakserahsian sendiri jadi cek dulu apakah dia itu mempunyai hubungan kerabatan atau tidak dengan putih yang ada di dalam sel telur yang ada di dalam kalau dia ada hubungan kerabatan maka dia akan ditolak dan tidak akan diberi makan sehingga pollen akan mengering nah sementara kalau dia dianggap ini oke maka akan diberi makan kemudian pollen akan berkecambah nah ini adalah pollen berkecambah jadi pemanjangan pollen biasanya memerlukan waktu 4-5 jam setelah jatuhnya pollen di kepala putih jika kondisi lingkungan bagus maka dia akan berkecambah dan ini panjang perjalanannya ini adalah yang akan membuahi bisa dibayangkan dalam waktu 4-5 jam 4-5 jam dia harus melewati jalur yang sangat panjang setelah akan sampai dia akan ini tadi saya katakan sel inti generatifnya tidak boleh lepas dia akan lepas ketika akan membuahi ini kenapa ini akan lepas bagian depan dia akan membuat jalan menghancurkan ini kemudian satu sel sperma akan membuahi nah ini membuahi bertemu sel sperma dengan sel telur satu lagi yang akan menjadi embryo sel sel lain bergerak dan menghubungkan dengan dua nuklear satu lagi dia akan membuahi bagian tengah ini sehingga dua sel ini dari betina satu sel dari jantan maka disebut dengan 3M ini akan menjadi endosperum cadangan makanan itu endosperum pada jagung bagian yang besar itu justru endosperum embryonya kecil saja di dalam nah sementara ini satu dari betina satu dari jantan itu akan menjadi zygote embryo ini adalah 2M menjadi 2N nantinya ini adalah pembuahan ganda pembuahan ganda itu satu membuahi sel telur satu lagi membuahi sel sel untuk menjadi sel endosperum selamat selamat Iguophytes, mosses, lack this double fertilization feature. Jadi, saya ulangin lagi tadi. Ini satu membuai inti sel telur, satu lagi membuai inti volar. Jadi, inti volar itu dua dari petina, satu dari jantan. Jadi, proses penyerbukan itu adalah jatuhnya serbuk sari di atas kepala putih. Tersebut dengan penyerbukan. Serbuk sari yang tadi menempel di kepala putih akan berkecambah dan membentuk tabung polen. Tabung serbuk sari. Tabung polen ini akan tumbuh dan memanjang menuju ke ruang bakal buah. Kemudian masuk ke bakal biji melalui mikropil. Ada lubang di situ. Dan memerlukan waktu 5-60 jam. Ada juga yang lebih lama. 5 jam itu rata-rata. Bahkan pada anggrek itu jauh lebih lama. Waktunya untuk pembuahan. Pembuahan itu adalah peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur. Itu adalah pembuahan. Terjadi dua pembuahan dalam katung embryo. Yaitu ada inti sel sperma dengan inti sel telur. Dan inti sel sperma dengan inti polar. Peristiwa ini yang disebut dengan pembuahan ganda atau double fertilization. Jadi, satu sel sperma membuahi satu sel telur. Satu sel sperma lainnya membuahi kedua inti polar yang nanti akan menjadi endosperm. Jadi, hasil peleburan antara inti sel sperma dengan inti sel telur akan menjadi embryo. Sedangkan peleburan antara inti sel sperma dengan dua inti polar akan menjadi endosperm. Yaitu cadangan makanan bagi embryo. Ini adalah contoh gambarnya. Tadi sudah diilustrasi videonya. Jadi, sel sperma ini jatuh. Kemudian dia akan bercambar. Masing-masing calon biji ini akan dibuahi oleh masing-masing satu sel sperma. Jadi, kalau bijinya banyak seperti pada cabai. Bijinya banyak itu. Maka, setiap biji itu dibuahi oleh satu sel sperma. Dengan demikian, polen harus banyak jatuh di kepala putih. Karena diperlukan polen yang cukup banyak. Jadi, misalnya kalau ada 50 biji di sana, berarti harus ada 100 polen di sana. Agar dia bisa membuahi dengan baik. Dua kali lipat dari potensinya itu. Potensi bijinya akan terbuahi lebih tinggi. Dan kalau kurang dari 50 persen biji itu terbuahi, maka buah atau calon buah akan rontok. Kalau pembuahan itu kurang dari 50 persen. Ada pertanyaan? Nah, selanjutnya itu setelah terjadi pembuahan, maka akan mengaktifkan zat pengatur tumbuh tertentu. Misalnya, mengaktifkan zat pengatur tumbuh etilen untuk merontokkan mahkota. Sehingga ketika kita lihat bahwa mahketonnya sudah layu, berarti sebetulnya sudah terjadi pembuahan di sana. Kalau mahkotanya tidak layu-layu, lama, misalnya seperti anggrek, anggreknya bisa sampai dua minggu, itu mekar terus, berarti belum terjadi pembuahan. Untuk anggrek liar, anggrek spesies namanya, itu pembuahan biasanya mudah terjadi oleh serangga, sehingga masa mekarnya tidak panjang, sehari sudah layu. Karena pembuahan bisa cepat terjadi. Sementara kalau anggrek hybrid, biasanya voice life-nya akan panjang, karena anggrek hybrid itu biasanya persilangan antar spesies, sehingga polennya tidak fertile. Kalau polennya steril, maka meskipun terjadi pembuahan, meskipun polennya jatuh di kepala putih, tetapi polennya tidak bisa berkecambah, sehingga pembuahan tidak bisa terjadi. Mahkota akan rontok kalau pada masanya sudah selesai, artinya tidak dibuai selama lebih dari dua minggu, maka akan rontok dengan sendirinya, akan layu dengan sendirinya. Jadi, embryo itu akan berkembang, kemudian ini kotiledon akan berkembang dari posisi intipolar, tadi dua intipolar dari betina, digabung dengan sel sperma, kotiledon ini berkembang lebih cepat. Jadi, embryonya tetap ini, kotiledonnya berkembang lebih cepat, sehingga kotiledonnya menguasai, sehingga akan terlihat bahwa kotiledon itu yang lebih cepat bisa kita identifikasi. Yang lain saya kira ada seed code, kemudian macam-macam, itu pembungkus biji dan lain sebagainya. Dan juga mulai terjadi pembesaran buah. Ini prosesnya, setelah terjadi pembuahan, maka bakal buah bersama dengan bagian-bagian mengalami perubahan bentuk sebagai berikut. Inti sel telur akan menjadi zigut. Dua buah intipolar yang telah dibuahi tadi akan menjadi endosperm. Nuselus menjadi perisperm atau perispernium. Selaput dalam dari bakal biji bentuk kulit biji. Sebelah dalam. Selaput luar dari bakal biji akan menjadi kulit bakal biji sebelah luar atau testa. Bakal biji akan menjadi biji. Daun buah menjadi kulit buah. Dan bakal buah, opari menjadi buah. Jadi ada bakal biji, ada bakal buah. Jadi biji akan berkembang. Jadi ini adalah embryo di dalamnya. Yang lain-lainnya itu adalah pendukung dari biji yang berada di dalam. Jadi buah ini sebetulnya adalah untuk cara tanaman untuk memancing makhluk hidup yang lain untuk menyebarluaskan bijinya. Kalau misalnya ada monyet yang memakan buahnya, kemudian bijinya akan dibuang, maka biji itu akan tumbuh di tempat-tempat tertentu yang mungkin saja jauh dari tanaman hidupnya. Cara tanaman untuk menyebarluaskan generasi atau menyebarluaskan keturunannya. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita cukupkan sampai di sini. Pertanyaan kita untuk hari ini, kita lanjutkan minggu depan untuk reproduksi aseksual dan produksi benih. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.